Welcome to viral news and entertainment Yeah you are smart Terus selalu berada di Kalianget Semenem Madura Hari ini sore tadi atau ya sore ini sore tadi Dia bersama sahabat-sahabat ayahnya Sahabat Almarhum Imam S. Arifin Ke terminal melihat dari dekat Dimana ayahnya sebelum meninggal dunia Singgal di suatu tempat Terus selalu berada di situ Dan Alhamdulillah sahabat Karib Bang Imam S. Arifin Selalu menyediakan tempat yang Membuat Almarhum nyaman Di situ dibuatkan satu WC Yang memang khusus untuk Bang Imam Kita lihat perjalanan Resti Desami Arifin Didampingi Bang Saiful Ada Bang Rahman Ada sahabat-sahabat ayahnya Yuk inilah laporan dari Yeye Resti Desami Arifin Atau Ami Arifin Sedang menuju rumah duka Almarhum Imam S. Arifin Sedang menuju ke dia Inilah saksi bisu rumah Mendiang Almarhum terakhir Tempat terakhir mas Imam mengembuskan nafas terakhirnya Assalamualaikum 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 Buaman dia Video klik Video klik Jangan mundur capek juga Sama-sama Sama ayah berhimpin Atau Ami Arifin Ini tempatnya ini Sinilah mendiang menguruskan nafasnya yang terlahir nafas terakhir ayah disini ke tempat ayah jangan nangis duduk disana kamu tidur lagi disana ini ini datang disini ini kamar-kamarnya selalu bilang apa saya duduk disini asalnya disini masa saya kembali ke asal lagi disini disini ya udah dapeng ya ini bulu tempatnya ayahnya kamu tidur disini sekarang gak ada kan waktu dua sudah 20 tahun lebih kan jadi gudang disini tempatnya ini ini lagi ini di tempat ini ini karir ayahnya kamu banyak di tempat inilah almarhum Imam Esarifin sering menghabiskan waktu dan kesahirannya duduk di suatu warung di terminal kali hangat seorang bapak bercerita bahwa almarhum Imam Esarifin asli dari tambangan dusun tambangan adalah salah satu dusun yang ada di kecamatan kali hangat sumenep dan ketika remaja Imam Esarifin menghabiskan waktunya sebagai penyanyi di salah satu grup dangdut yang ada di kali hangat sumenep lalu kemudian setelah tamat SMP seperti yang diutarakan bapak ini Imam Esarifin terus berkarir atau menjadi seorang penyanyi panggung kemudian bertemu dengan seorang penyanyi juga tetapi lain grup yaitu Rosdiana yang kemudian dijadikannya istri lalu kemudian membuahkan dari hasil pernikahan mereka lahirlah Indra dan ketika Indra berusia 3 tahun menurut cerita Imam Esarifin Hengkang atau hijrah ke Jakarta disana ditempatkan atau nginep atau singgah dan berdiam diri di salah satu rumah sahabatnya yaitu Bang Sahar kemudian Bang Imam Esarifin terus menitik karir hingga akhirnya menjuarai lomba dangdut di Ancol dengan judul lagu termiskin di dunia dan dari situlah Imam Esarifin namanya terus melambung hingga akhir hayatnya kemudian di Jakarta juga lahir Resti Destami Arifin atau Yaya yang saat ini Anda lihat tengah berserita dan di garpet kuning itulah Imam Esarifin sering duduk disana kemudian ada di belakang ada WC yang memang disiapkan atau kamar mandi yang memang disiapkan untuk Imam Esarifin masih tetap terpajang rapi walaupun almarhum sudah tidak ada lagi tidak kuatkan iya caranya sangat enak katanya langsung kayak UPN kurus kaya-kaya bagus ini saya mungkin sudah bisa maul Saya juga tidak mengambil biaya Terus sama anak-anak Dia sediakan Bisa kita punya sediakan Kalau dia Kan kita berhati-hati Kalau masih mau disini Mas, pulang ke rumah utara Berita sama anak-anak Berita-rita sama Amin, bentar Atau sama anak-anak Saya diambil Sama orang-orang Terima kasih Katanya Maka ini udah-udah mau ingin Tidak tempat keluar Udah, ya Jangan lupa Ini pun sekali Mungkin apa,-apa Terima kasih 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 Terima kasih